Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel youtube Umi Ashabul Gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya Oke, di video kali ini kita mau bikin bakwan jagung yang rasanya enak dan gurih Dibuat dari jagung manis Nah, mau tahu cara buatnya? Lihat videonya sampai selesai ya Oke, langsung aja ke cara pembuatannya Oke guys, langkah pertama siapkan bahan-bahannya Untuk bahan dasarnya siapkan 8 buah jagung manis Kemudian siapkan daun bawang secukupnya Lalu siapkan tepung serbaguna sebanyak 250 gram Di sini aku pakai tepung instan ya bun Nah, untuk tepungnya itu opsional aja ya Pakai tepung biasa juga bisa Lanjut, siapkan wadah Kemudian ambil jagungnya Dan ini jagungnya gede banget ya bun Lalu sisir tipis jagungnya Selain rasanya yang enak, jagung manis ini banyak banget manfaat dan kasiatnya ya bun Di antaranya sumber nutrisi yang kaya akan antioksidan Dan sumber serat yang tinggi Dan jangan lupa jagung yang kita gunakan ini Jagungnya jagung manis ya bun Kalau bikin bakwan jagung itu pakai jagung manis Itu kerasa banget enaknya ya bun Bawan jagung ini cocok banget Untuk cemilan dan juga untuk lauk pauk ya Oke, kita lanjut Siapkan daun bawang secukupnya Kemudian daun bawangnya ini diiris-iris kecil-kecil kayak gini ya bun Bisa ditambah dengan daun seledri ya Tapi karena aku nggak ada Jadi cukup dengan daun bawang Dikasih daun bawang aja Rasanya udah enak dan gurih Langkah selanjutnya Masukkan tepung serbagunanya ya Jadi ini tepungnya aku nggak usah bumbuin Karena ini udah kerasa bumbunya Dan untuk asinnya atau gurihnya pun ini sudah sangat pas ya bun Dan tambahkan 2 butir telur Supaya bakwan jagungnya ini kerasa lebih enak ya Jangan lupa ya bun Dicobain bikin di rumah Ini tuh cocok banget untuk cemilan dan juga lauk pauk Kemudian diaduk supaya bahannya kecampur yang sudah dimasukkan tadi Sambil dikasih air sedikit demi sedikit Jadi airnya jangan terlalu banyak ya bun Ngasihnya sedikit aja Kalau udah kecampur Masukkan daun bawangnya yang sudah diiris tipis tadi ya Jadi daun bawangnya aku campurin semua Supaya bakwan jagungnya kerasa lebih enak dan gurih Supaya warnanya itu kelihatan cantik Sebaiknya dikasih daun bawangnya ya bun Biar kelihatan ada ijuk-ijuknya gitu Dan nantinya bakwan jagungnya kelihatan cantik dan menarik Nah ini adonannya siap digoreng Lanjut siapkan wajan Kemudian tuangkan minyak goreng secukupnya Setelah minyaknya panas Masukkan adonan jagung manisnya Ini dimasukkan perlahan sambil ditekan atasnya ya bun Supaya agak pipih dan nggak terlalu ketebelan Jadi lebih kelihatan crispy kalau dipipihkan Dan kalau menekan atasnya ini harus hati-hati ya bun Takutnya nanti adonannya itu nggak bisa menyatu Kalau udah selesai biarkan bakwan jagungnya ini mateng dan berwarna kuning keemasan Kalau bawahnya itu sudah kuning keemasan atau golden brown Gorengannya ini dibalik ya bun Supaya bakwannya nanti matengnya bisa merata Jadi gampang banget ya bun bikin bakwan jagung ini Kalau bunda bingung mau masak apa bikin aja bakwan jagung kayak gini Tapi jangan lupa bikinnya pakai jagung manis ya bun Apalagi kalau jagungnya itu masih baru Metik dari pohon itu kerasa banget manisnya Kalau bawahnya itu sudah kuning keemasan atau golden brown Ini siap untuk diangkat ya bun Dari teksturnya ini kelihatan banget Kalau bakwan jagungnya ini crispy ya Dari warnanya ini kelihatan cantik dan menarik banget ya bun Gorengannya Kalau bunda bingung mau bikin resep apa Bikin aja bakwan jagung kayak gini Bikinnya gampang banget mudah banget Nah ini lanjut ya bun Adonannya digoreng lagi Sama aja kayak tadi Dipipih-pipihkan atasnya ya Sampai semuanya selesai Selain rasanya yang enak Bakwan jagung ini cocok banget Untuk cemilan ya bun Dan bakwan jagung yang aku buat ini Jagungnya punya aku sendiri ya bun Jadi ini video yang kemarin itu Aku nge-review pohon jagung Ini jagungnya aku bikin bakwan jagung ya Kelihatan ya bun Kalau gorengannya itu jagungnya banyak banget ya Jadi lebih banyak jagungnya daripada tepungnya Kalau kita bikin bakwan jagung itu lebih enak Dibanyakin jagungnya ya bun Daripada tepungnya Jadi tepungnya itu kasih dikit aja Supaya jagungnya itu lebih kerasa Nah ini untuk gorengan yang kedua Sudah mateng ya bun Ini siap untuk ditiriskan Kemudian dihidangkan untuk cemilan Nah ini bakwan jagungnya sudah mateng Oke sekian video dari aku Semoga ini bermanfaat untuk kita semua Maaf kalau ada salah kata Sampai jumpa di video yang berikutnya Terima kasih Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya